Halo Sobat Miners, jumpa lagi dengan Chris P. Crypto di sini Semoga gue harap dimanapun lo berada Lo menonton, nyaksikan video gue Dengan kondisi yang baik-baik aja, sehat selalu Oke Sobat Miners, pada video kali ini Gue mau bahas nih pertanyaan yang sering banget gue dapet Baik di DM gue di Instagram Ataupun di beberapa komen di beberapa video gue Yaitu, kenapa sih bang? Gak main Bitcoin aja Kenapa yang di main ini Ethereum? Atau, pertanyaan-pertanyaan lainnya adalah Kenapa bukan main Bitcoin? Kenapa yang di main ini malah Ethereum? Atau, pertanyaan lainnya juga ada juga yang kayak Kenapa sih orang-orang ribut? Ethereum bakal gak bisa di main lagi Kan tinggal main Bitcoin aja Oke, di sini gue bakal coba jawab ya Dengan ringkas pertanyaan-pertanyaan barusan Sedikit cerita dulu Sedikit cerita dulu Gue juga sempat menjadi orang-orang itu Gue juga pernah mempertanyakan Kenapa kita gak main Bitcoin Dan gue research lebih dalam lagi Gue research lebih dalam Bitcoin itu udah gak bisa di main ini Sejak tahun 2012 atau 2011 akhir Nah, jadi Bitcoin itu pertama kali bisa di main ini itu Kurang lebih tahun 2010 Bitcoin pertama ya di main ini Menggunakan VGA Menggunakan GPU Lalu, waktu tahun 2012 Muncullah yang namanya ASIC Project ASIC Project Jadi, orang-orang adalah Sekelompok orang gitu ya Dia menemukan gimana Mendapatkan Bitcoin dengan lebih efisien Dengan tenaga yang lebih efisien ya Pada masa itu Dan mesti lo semua ingat Bahwa mining Waktu 2010 Ataupun waktu 2009 Atau 2011 Bisa dibilang mining itu Gak profitable Gak ada cuannya Bener-bener Kecil banget Jadi, orang-orang bener-bener mining Karena mereka itu Mempercayai Bitcoin network Gitu loh Ya, mempercayai Apa itu yang namanya Cryptocurrency Nah, jadi Waktu tahun 2012 Waktu Bitcoin udah mulai Gak bisa di main ini Mulai muncul coin-coin lain Yang bisa di main ini Yang mulai bisa pakai Proof of Work Yang Monero lah Ethereum sih keluarnya tahun 2015 Ya, tapi Banyak lah Coin-coin lain gitu ya Altcoin-altcoin lain Yang bisa di main ini Setelah Bitcoin Gak bisa di main ini Via VGA lagi Nah, itu salah satu Sedikit ceritanya ya Nah Kenapa sih Gak bisa di main ini Itu Bitcoin itu pakai VGA ya Karena yang tadi gue bilang Jadi Karena project ASIC itu barusan ASIC Project ASIC itu muncul VGA itu mulai kalah Dalam hal Mining Bitcoin Jadi ASIC itu kan Bener-bener dia terintegrasi Untuk melakukan Mining Bitcoin Jadi Dia itu bener-bener Bisa memecahkan Algoritmennya Lebih cepat Dan memiliki tenaga Yang lebih besar Daripada Satu VGA Jadi Bener-bener Satu unit ASIC itu Bener-bener Kuat banget Nah, terus Terus Kenapa nih Kenapa Kenapa Gue Beli aja ASIC Kenapa gue Malah belinya GPU nih Kumpulnya 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 Menter lagi udah gak usah di mining Ya kan Bahkan orang-orang Bahkan di komen nih Kalau bisa gue Gue boleh ketawa sedikit ya Ada yang bilang Kalau Ethereum gak usah di mining Barang ini akan jadi rongsokan Well Ya Terserah ya Kalau Dari pendapat gue pribadi VGA itu gak bakal jadi rongsokan ya VGA itu Mau gimana penceritanya Kalaupun Kalian mau jual pun Masih bisa ya Kalau Mau jual setengah harga Mau jual berapa Tetap selalu ada peminatnya VGA Kalaupun kalian gak mau jual VGA Ya kalian pun masih bisa Yang namanya Melakukan mining coin lain Bukan ya Cuma sepeder bisa Mining coin lain ya Tetapi Mining coin yang lain pun Tetap bisa Tetap profit ya Tetapi profitnya Tidak sebesar Ketika mining Ethereum Nah Balik lagi ke Harganya coin Alpcoin Alpcoin lain Selain Ethereum Nah kan Ethereum Koin yang sudah menembus 1000 dollar lah 1000 dollar ke atas Yang lainnya kan belum Jadi gak pernah ada yang tahu nih Nanti Jadi yang memperbesar Nama Ethereum sendiri kan juga Use case nya ya Use case Ethereum itu kan Kayak Orang-orang tuh banyak banget gitu Pake smart contract nya Ethereum Untuk membangun Ethereum Jadi Makanya orang Makanya nilai Ethereum tinggi Dan banyak orang mining Ethereum Nah dan Menurut gue Ini gak akan Jadi rongsokan Berbeda dengan Asic nih Kenapa Gue gak beli Asic aja Untuk mining Bitcoin Kesatu mungkin Market nya udah ada ya Asic ya Kita udah bisa beli Asic di Tempat-tempat tertentu gitu ya Tapi menurut gue Tetap aja Mahal ya Asic tuh Dan Asic tuh bener-bener Terkonsentrasi Untuk mining Bitcoin Biarpun Ada juga ya Gold Shell Miner Untuk mining Dogecoin Atau Dogecoin Itu harganya kan Cuma 5 jutaan tuh Kita bisa mining Doge Tapi Menurut gue itu terlalu terbatas ya Kayak lu cuma bisa mining Coin yang Khusus gitu Bahkan sekarang ya Menurut gue ya Arusnya itu tuh Banyak Banyak Developer coin ya Yang coin yang punya Orang di belakangnya nih ya Kayak Ethereum kan Dia kan segera proof of stake Kayak flux Gitu ya Flux aja Mereka tuh Merasa dia tuh Harus mendukung para miners Karena Bagaimanapun juga Proof of work itu Miner Mining Itu tuh Akan menjadi Tetap menjadi Satu-satunya jalan Yang lebih aman Dan Jalan yang desentralisasi Sekali untuk Melakukan yang namanya Securing Network Nah makanya Kayak coin flux Dia tuh justru Gak mau Sampai flux itu tuh Tersentralisasi Dengan proof of stake Ya Menurut arah sih Beda-beda ya Pendapat ya Tentang proof of stake Tapi menurut gue Begitu coin berubah Menjadi proof of stake Itu akan menjadi Tersentralisasi Ya Udah dikontrol lah Oleh developernya Gitu loh Beda dengan proof of work Proof of work itu kan Developer itu Membutuhkan orang-orang Untuk membantu dia Secure Network Nah disitulah Yang bikin Kenapa bitcoin itu Semakin sulit Untuk di Diimbangi dengan VGA Karena Semakin banyak juga Orang yang membeli ASIC Jadi ASICnya itu tuh Terlalu kuat Sehingga tuh Lama-lama Main Main VGA Yang mau main bitcoin Itu tuh lama-lama Kalah dia Kalah untung ya Kalah profit Gitu loh Untuk Mining bitcoin Dengan VGA Nah Gimana nih Caranya Seandainya kalian tuh Tetap mau mining Bitcoin Gitu ya Tetap mau mining bitcoin Gampangnya sih Two miners Two miners itu tuh Two miners itu kan Salah satu pool ethereum Dia itu menyediakan Sebuah jasa ya Bukan jasa ya Menyediakan sebuah fitur Fitur yang cukup unik Jadi fiturnya itu tuh Dia itu membuat Orang main ethereum Tetapi Nanti hasilnya itu Bisa langsung Diswap Atau di convert Ke bitcoin Jadi kalian bisa langsung Dapetin bitcoin Jadi Kalian main ethereum Tapi langsung diswap Ke bitcoin Itu bisa dilakukan Di minersnya Bisa dilakukan Di poolnya Si two miners Nah itu kan Lumayan banget ya Lucu gitu ya Nah terus Kayak Berapa sih Emang harga Asic miner Dan kenapa kok Orang-orang tuh Pengen banget main bitcoin Jadi kan Balik lagi ya Gak semua orang itu Percaya ethereum Dan altcoin lainnya Tetapi banyak banget Orang yang percaya bitcoin Jadi Orang-orang yang percaya bitcoin Ini tuh Kadang-kadang tuh Gila-gilaan Dia tuh Bener-bener beli Asic minernya tuh Banyak lagi Dia bisa beli Sampai 10, 20, 30 Bahkan sampai ada orang Yang khusus begitu Dia bikin farm khusus Untuk cuma Asic miner Untuk mainin bitcoin Nah Berapa sih memang Jadi Harga asic ya Kalau misalnya gue Baru aja ya Kayak beberapa Youtubers-Youtubers Dari luar Kayak Redpanda Mining Atau kayak Siapa ya Foxcoin Itu mereka itu tuh Ada yang namanya Itu Website khusus Yang namanya BTminers Atau BTminers.com Dia itu tuh Jualan Asics dia tuh Gak cuma Asics yang dia jual Jadi dia jual Jazz miner Untuk mainin Ethereum klasik Dia juga ada Jual gold shell miner Untuk mainin Doge Dogecoin Atau Dogecoin Maksud gue Nah Tapi ini gue cerita Yang asic miner dulu ya Yang asic miner Yang khusus untuk Mainin bitcoin Dengan harga 70 juta 70 juta ya Itu dia bisa Menghasilkan 110 terahes Per second Itu besar sekali Cuma Satu Satu bitcoin Dengan harga 70 juta Bisa menghasilkan 110 terahes Per second Nah Dengan 110 terahes Dan Kayak gue Ini kan Total Dua alat ini Cuma 377 Megahes Per second Dia itu udah Terahes Itu udah Bede sekali Bahkan 110 terahes Per second Sekarang Seandainya gue Mencoba mainin bitcoin Itu pun udah Udah gak mungkin Profitable lagi Dan itu Bikin GPU Semakin panas Karena Setiap Algoritem itu Setiap algoritem Coin itu kan Berbeda-beda ya Nah Algoritem bitcoin ini Sia 256 Atau Sia 256 Itu tuh Bikin Memori GPU tuh Justru Semakin Kerja kelasnya Semakin 3-4 kali lipat Dengan Persaingan di Algoritemnya Si bitcoin Jadi Dan Asic miner Itu Mengambil listriknya Besarnya Lebih dari Satu GPU Sebutlah GPU Gue yang 2060 Regular Itu kan Ngambil Kurang lebih 130 Volt Ya kan Asic Asic miner Itu bisa Lebih dari itu Dan Apakah Masih Menguntungkan Mining bitcoin Di saat seperti ini Berdasarkan Berita Yang Gue cari Justru Untuk Para Asic miners Bitcoin miners Itu Mereka Justru Daripada Mereka Hodel Mereka Terpaksa Untuk Melakukan Penjualanan Bitcoin Untuk Sekedar Cover listriknya Aja Jadi Mereka Sudah Nggak Bisa Hodel Lagi Justru Mereka Itu Melakukan Penjualanan Nah Itu Juga Yang Salah Satu Faktor Kenapa Harga Bitcoin Juga Mengalami Penurunan Karena Profitabilit Sudah Semakin Tipis Jadi Semakin Berat Gitu Loh Sobat Miner Paling Sih Gitu Aja Sobat Miner Penjelasan Kali Ini Cuma Mau Ngejelasin Kenapa Gue Dan Miners Miners Lain Yang Menggunakan Miners VGA Ini Nggak Mining Bitcoin Secara Langsung Itu Pun Karena Tidak Bisa Dan Tidak Menguntungkan Begitu Juga Orang Yang Punya Exit Miner Kalau Misik Kalian Lihat Di Beberapa Web Yang Masih Profit Nggak Sih Pasti Udah Hampir Never Hampir Tidak Pernah Lagi Untuk Bisa Profit Memprofit Kandiri Di Mining Bitcoin Menggunakan Exit Miner Jadi Karena Sudah Semakin Berat Listrik Semakin Berat Paling Gitu Dulu Video Sobat Miners Thank you Banyak Nonton Video Gue Subscribe Channel Gue Kalau Kalian Suka Dan Juga Like Video Ini Kalau Kalian Suka Thank Ketemu Di Video Sanjut Bye Bye Miners